Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang menggelar forum komunikasi publik yang diikuti para ASN Pemko Tangerang dan masyarakat umum di Sol Marina Hotel Serpong Kota Tangerang Selatan yang berlangsung pada 6 hingga 7 Mei 2024. Forum yang dibuka langsung Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suarman ini diselenggarakan untuk mengoptimalisasikan atau peningkatan pelayanan publik yang saat ini sudah dan terus dilakukan Pemko Tangerang. Baik, terima kasih. Hari ini Alhamdulillah Dinas Kominfo melalui bidang DIKP melaksanakan kegiatan forum komunikasi publik terkait dengan pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Alhamdulillah banyak yang hadir dari masyarakat, dari ASN. Diketahui kegiatan ini juga merupakan amanat Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan sembilan pelayanan publik yang diprioritaskan. Dalam hal ini, portal layanan publik. Selain pemaparan terkait pelayanan publik, dalam forum ini juga dibuka ruang kritik dan saran atau pendapat untuk meningkatkan pelayanan publik Kota Tangerang. Saya harapkan pertemuan ini juga nanti dapat memberikan saran, pendapat dari masyarakat, khususnya Mbak Begum dari ASN, untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Jadi, sebetulnya ini adalah amanat yang diberikan oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara terkait dengan sembilan layanan prioritas. Dan saat ini kita lakukan bertahap ya peningkatan pelayanan itu, karena tidak akan mungkin sekaligus kita lakukan semua. Untuk FGD di sembilan layanan, kita lakukan hari ini untuk portal informasi publik, kemudian untuk layanan aduan, maupun juga tadi sudah disosialisasikan juga terkait dengan Super App Stangerang. Semoga ke depan ini dapat terus dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dan forum komunikasi publik ini dapat berjalan dengan perancang. Sebagai informasi, salah satu layanan publik yang dilahirkan di Sko Mimpo Kota Tangerang, ialah Super App Stangerang Live, yang kini sudah di versi 6.1.79, dan di-download Rp1.094.572, dengan total pengguna terverifikasi 434.789 akun hingga Desember 2023.